Dua siswi di Kabupaten Blitar gagalkan aksi penjambretan atas keberanian mereka. Keduanya mendapatkan penghargaan dari kepolisian. Ratna Suryaning Fitri dan Karisma Nur Anissa mendapat penghargaan dari Polres Blitar atas keberanian mereka menggagalkan aksi penjambretan. Aksi heroib tersebut berawal saat kedua siswi SMKN Panggung Rejo 1 Kabupaten Blitar tersebut menjadi korban penjambretan pada minggu lalu. Keduanya berhasil melumpuhkan pelaku yang sebelumnya sempat membawa kabur telpon genggam korban. Itu kan jalannya nikung-nikung, jadi tukar posisi, habis itu udah jauh terus ada truk yang berhenti langsung saya tancap gas, habis itu pelakunya juga masih di situ saya tendang sama teman saya barengan gitu langsung terjatuh, saya terus minta tolong-tolong sama penduduk, habis itu semuanya keluar. Setelah keluar mau tertangkap, polisinya pun juga hampir barengan sama mau menangkap. Nah kelompok-kelompok masyarakat inilah yang mencoba kita apresiasi karena kami kepolisian menyadari kami yang jumlahnya 700 ini untuk menjaga satu hari membuat aman. Kota Blitar itu tidak mampu, pasti harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang mulai dari yang kecil-kecil mereka peduli, kemudian mereka mampu mengatasinya. Sang pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia diancam hukuman 7 tahun penjara. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.